Mayat tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga yang hendak mencari ikan di Pantai Penawaan, Tanjung Tua, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu Siang. Warga yang mendekat kaget karena dihadapannya terdapat jasad tanpa kepala mengenakan celana biru, baju kaos dengan kondisi mulai membusuk. Warga melaporkan ke pamong setempat dan dilanjutkan ke pihak berwajib dan timsar Basarnas Lampung Selatan. Setiba di lokasi, timsar dibantu aparat kepolisian langsung mengevakuasi korban untuk dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil ambulans. Dari hasil pemeriksaan, jasad berjenis kelamin laki-laki. Pada pukul 8.00, kami diinformasikan ada penemuan jenazah di Pantai Penawaan. Di Pantai Penawaan, kami langsung koordinasi dengan pihak-pihak terelit. Di situ juga Pak Polsek, Pak Polsek, Pak Bobel juga menghubungi tadi. Kami langsung bergerak tim saya untuk efekuasi ke lokasi. Hingga Rabu petang, jenazah masih berada di ruang jenazah rumah sakit Kalianda. Pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan guna mengetahui identitas korban. Leo Dampiari melaporkan.